Unrivalet Medicine God Season 120 Bab 1201, Explosion Rune Bagaimana menurut Anda? Kata-kata Ye Yuan dipenuhi dengan ejekan tebal. Teknik bela dirisi Kong Sang yang menyerupai kekuatan domain ini memang sangat kuat. Sayang sekali lawannya adalah Ye Yuan. Alam hati yang sangat lengkap membuat kekuatan persepsi Ye Yuan jauh melebihi orang biasa. The Sun Moon Heavenly murid bahkan membiarkan Ye Yuan memiliki kekuatan mata yang tak tertandingi. Si Kong Sang mengambil sikap serius terhadap masalah ini. Tapi dalam pandangan Ye Yuan, dia hanya badut yang melompat-lompat. Kegelapan tanpa batas ini tidak jauh berbeda dari siang hari di depan Ye Yuan. Kegelapan ini hanya memotong energi esensi tetapi tidak dapat memotong hukum alam. Teknik pergerakan Ye Yuan tidak terpengaruh. Hebat? Nak, memang? Anda memiliki beberapa kemampuan. Kursi inilah yang meremehkan Anda. Si Kong Sang sangat terkejut dan geram. Sebagai keberadaan paling misterius di antara sepuluh Raja Surgawi Agung, dia biasanya jarang bergerak. Tapi dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Dia tidak berharap bahwa dia benar-benar dibuat lelucon oleh seorang junior. Apakah begitu? Aku melebih-lebihkanmu. Aku bahkan berpikir betapa hebatnya Raja Surgawi kelima itu. Tidak menyangka bahwa kamu terlalu lemah untuk menghadapi kompetisi. Ye Yuan berkata dengan dingin. Satu kalimat, membuat wajah si Kong Sang suram. Berat, jangan bicara terlalu besar saat membual. Hati-hati, angin mungkin melelahkan lidahmu. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan acu tak acu, ingin keseleu lidah tuan muda ini, Anda harus mengeluarkan sedikit kemampuan sejati. Karena kamu sangat ingin mencari kematian, maka kursi ini akan memenuhi keinginanmu. Ekspresi si Kong Sang berubah dingin, dan sebuah telapak tangan keluar dari dalam kegelapan. Niat membunuh yang mengerikan langsung menyapu seluruh ruang. Kekuatan telapak tangan ini sepertinya ingin menghancurkan ruang ini. Abis neterward palem. Rona senyum tipis meringkup di sudut mulut Ye Yuan saat dia membuka mulutnya dan berkata, itu sedikit lebih menarik. Seperti yang diharapkan, konsep pembantaian Anda bukan untuk pertunjukan. Telapak tangan ini cukup kuat. Bocah nakal, besiaplah untuk mati. Si Kong Sang benar-benar marah dengan sikap Ye Yuan. Telapak tangan ini, si Kong Sang habis-habisan. Konsep berserk slaughter membuat ruang mulai bergetar. Ye Yuan tertawa dingin. Kekuatan tubuhnya yang berdaging langsung meletus. Seluruh tubuhnya mengambil warna emas. Sembilan tubuh emas transformasi. Ye Yuan yang diam-diam akhirnya meletus. Ye Yuan saat ini seperti matahari terbit, menerangi malam yang gelap. Para seniman bela diri memandang Ye Yuan di langit, mirip dengan reinkarnasi dewa atau Buddha, tubuhnya memancarkan aura memandangi gunung besar dari atas ke bawah. Ini, teknik bela diri macam apa ini? Untuk benar-benar dapat memecahkan domain pemusnah Silent Divine King's Darkness. Es sangat kuat. Mengapa saya benar-benar memiliki perasaan darah mendidih dengan kemarahan orang benar ketika saya melihat surga mengatasi teknik bela diri Raja Surgawi? Petik 2. Sungguh surga yang melampaui Raja Surgawi. Ini, benar-benar akan naik di atas langit ke sembilan. Aura mengamuk Ye Yuan membuat wajah semua orang berubah secara drastis. Ternyata sampai sekarang, Raja Surgawi yang melampaui surga tidak benar-benar mengeluarkan kekuatannya sama sekali. Ini adalah surga yang melampaui Raja Surgawi yang sejati. Sembilan tubuh emas transformasi. Ini, bagaimana ini mungkin? Orang-orang itu tidak mengenali tubuh emas sembilan transformasi, tetapi si Kong Sang mengenalinya. Dalam pemahamannya, ini bukan apa yang harus dimiliki oleh seorang seniman bela diri tingkat sembilan. Oleh karena itu, kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Namun, panah sudah pas kesenar dan sudah tidak punya pilihan selain melepaskannya. Momentumnya sudah terbentuk dan hanya bisa dengan paksa bentrok pukulan ini dengan Ye Yuan. Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Demikian juga menamparkan telapak tangan, Ye Yuan adalah matahari tengah hari yang tinggi di langit, sementara si Kong Sang dingin seperti dunia bawah. Dua aura kontras yang sangat hebat bertabrakan dengan intens. Bergemuruh. Seluruh ruang bergetar. Gelombang energi yang menakutkan langsung menyebar, mengurangi ruang tingkat ke-6 arena Asura menjadi serpihan. Domain pembasmian senyap The Darkness Divine King hancur, langit kembali ke warna merah darah itu lagi. Darah si Kong Sang menyemprot ke langit, sosoknya terbang ke belakang seperti bola meriam. Pertukaran frontal ini, Raja Surga yang mengalahkan Surga menang sepenuhnya. Cepat, lari cepat, arena Asura runtuh. Petik 2. Surga yang melampaui Raja Surgawi terlalu menakutkan. Bahkan Raja Kegelapan Surgawi sebenarnya tidak cocok. Kekuatannya benar-benar bisa masuk ke dalam lima besar. Benar-benar terlalu tidak masuk akal. Sudah beberapa bulan, dan Surga yang melampaui Raja Surgawi sebenarnya sudah tumbuh ke tingkat seperti itu. Petik 2. Para seniman bela diri itu berteriak dengan ketakutan ketika mereka melarikan diri. Koiling Dragon Heaven, penghancuran palem dan abis neterwar palem milik si Kong Sang, keduanya saat ini merupakan metode penanaman puncak alam Surgawi. Tabrakan dua teknik bela diri yang hebat, kekuatannya terlalu mengerikan, langsung menghancurkan ruang ini yang terdiri dari formasi Araai. Yayasan formasi sudah hancur, arena Asura tampak seolah akan runtuh. Namun, bentrokan ini, keunggulan relatif dan inferioritas sudah jelas secara sekilas. Surga melampaui Raja Surgawi kekuatan Yeyuan sudah melampaui Raja Surgawi kegelapan. Swoosh! Sosok si Kong Sang melonjak ke langit, berubah menjadi busur hitam, dan terbang di atas langit. Raja kegelapan Surgawi terbang. Tapi arah yang dia lewati berbeda dengan yang lainnya. Itu sebenarnya ke arah surga pembantaian lubang. Yeyuan tertawa dingin, seni teleportasi yang lebih besar langsung ditampilkan, mengejar. Nak, jangan mendorong orang terlalu jauh. Suara si Kong Sang membuat panik. Yeyuan tersenyum dan berkata, kamu dengan kejam menindas orang-orang biasa, membunuh guruku yang terhormat, dan juga permusuhan dengan telapak tangan. Tidak peduli yang mana, kamu harus mati tanpa keraguan hari ini. Petik 2 Sialan bocah, apakah kamu benar-benar mengambil kursi ini agar mudah digertak? Ketika si Kong Sang melihat Yeyuan panas ditumitnya, dia memberi telapak tangan dengan ayunan tangannya. Tapi telapak tangan yang tergesa-gesa tidak menimbulkan ancaman bagi Yeyuan sama sekali. Sebaliknya, Yeyuan mengirim Fury Swordfire Lotus dengan backhand, menyerang si Kong Sang tanpa penyimpangan. ARGH! Tangisan tragis menular, aura si Kong Sang segera kehilangan kekuatan yang cukup besar. Yeyuan langsung tiba di samping si Kong Sang dengan teleportasi yang lebih besar. Dia hanya berencana menambah tebasan dan mengirim si Kong Sang ke surga barat. Tiba-tiba, lonceng peringatan Yeyuan terdengar. Sebuah energi yang mengerikan menyembur keluar. Si Kong Sang itu langsung meledak. Kekuatan ledakan ini sebenarnya tidak di bawah Koiling Dragon Heaven Devastating Palem Yeyuan. Yeyuan terlalu dekat dengan si Kong Sang saat ini. Kekuatan ledakan ini praktis meledak seketika. Tubuh Yeyuan langsung meledak terbang keluar. Uh, wark! Yeyuan segera memuntahkan setegup darah. Sosoknya mundur 10 ribu kaki jauhnya sebelum nyaris berhasil menahannya. Serangan itu barusan mengejutkannya. Jika itu yang lain, mereka mungkin akan diledakkan sampai mayat belum ada. Tepat pada saat kritis, domain pedang Yeyuan terbuka penuh. Seni kura-kura harta karun hitam berputar dengan kekuatan penuh, ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat, sebelum dia nyaris berhasil menembusnya. Meski begitu, Yeyuan menjadi orang berdarah dari ujung kepala sampai ujung kaki saat ini juga. Bagian yang lebih kecil dari tubuh Yeyuan praktis terpesona. Itu tampak sangat aneh. Sosok hitam terbang di langit dan menatap Yeyuan dengan senyum yang bukan senyum. Siapa yang bisa jika bukan si Kong Sang? Saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar bisa bertahan hidup di bawah rune ledakan ini yang berisi hukum di Findao. Benar-benar luar biasa, kata si Kong Sang dengan senyum lebar. Wajah Yeyuan jatuh, dan dia berkata dengan dingin, Tuan muda ini yang ceroboh. Kamu sudah beroperasi di Laut Iblis Cautik ini untuk waktu yang lama, jadi bagaimana bisa kloningmu hanya kamu Uya saja. Petik 2 Si Kong Sang tersenyum dan berkata, Huhu, pintar. Yu Yuya hanyalah klon yang digunakan kursi ini untuk mengelola Asura Arena. Klon sejatiku memiliki aura yang persis sama dengan kursi ini. Sulit untuk membedakan yang benar dan yang salah. Meskipun kursi ini dikenal sebagai Raja Kegelapan Surgawi, es sejati saya di lubang adalah rune ledakan ini. Sekarang, kursi ini akan mengirimmu ke jalanmu. Petik 2 Bab 1202, Perubahan Yang Membuat Orang Gila Pada saat ini, lengan kiri Yeyuan praktis terhempas. Tubuhnya berlumuran darah, luka-lukanya tampak sangat parah. Untuk seniman bela diri Divine King Realm, tingkat cedera ini juga sangat serius. Meskipun mereka bisa menumbuhkan anggota badan yang terputus, harga yang dikeluarkan juga tidak kecil. Paling tidak, di bawah kondisi luka parah seperti itu, sama sekali tidak ada cara untuk melarikan diri dari tangan si Kong Sang. Sepertinya ini adalah trik terkuat. Lalu, saatnya untuk mengirimmu ke jalanmu, kata Yeyuan dengan dingin yang benar-benar tidak menyadari cedera di tubuhnya. Si Kong Sang menyeringai mengerikan dan berkata, kamu sudah terluka sampai seperti ini, dan kamu masih berani mengucapkan pembicaraan besar semacam ini. Wah, aku harus menyerahkannya kepadamu, ambisimu sangat besar. Petik 2. Apakah kamu berbicara tentang cedera ini? Huhu, itu tidak dianggap banyak bagiku, Yeyuan berkata sambil tersenyum. Hahaha, tidak dianggap, banyak. Senyum si Kong Sang tiba-tiba membeku, bola matanya menatap seperti piring lebar, memandang segala sesuatu di depan matanya dengan perasaan tak percaya, mengakibatkan nada dari bagian kedua kalimatnya berubah. Lengan kiri Yeyuan benar-benar tumbuh begitu saja. Tidak hanya itu, luka yang disebabkan ledakannya juga pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini, bagaimana ini mungkin? Si Kong Sang tidak berani memercayai matanya. Kemampuan pemulihan ini terlalu aneh. Ini terlalu palsu, kan? Mungkinkah surga yang melampaui Raja Surgawi memiliki tubuh yang abadi? Petik 2. Luka mengerikan seperti itu, jika itu yang lain, mereka mungkin akan langsung mati, kan? Dia, dia benar-benar langsung pulih. Terlalu tidak masuk akal, bagaimana cara bertarung diam, kekuatan ofensif yang sangat kuat, kekuatan defensif yang mengejutkan, kemampuan pemulihan yang aneh. Ini, tidak ada kelemahan untuk dieksploitasi di sini. Tidak heran, tidak heran Yeyuan dinobatkan sebagai surga yang melampaui Raja Surgawi. Saya merasa bahwa tidak ada gelar lain yang lebih cocok untuknya selain ini. Petik 2. Adegan ini membuat semua orang terpana. Yeyuan menderita luka serius, mereka semua berpikir bahwa dia sudah mati pasti. Dia tidak berharap bahwa instan berikutnya, adegan dramatis seperti itu terjadi. Yeyuan saat ini masih hidup dan menendang. Bagaimana dia terlihat seperti seseorang yang terluka sebelumnya? Sejak Yeyuan membangunkan atafisme Dragon Soul dan memahami seni generasi naga tyrant, ingin membunuhnya benar-benar bukan perkara mudah. Kecuali kekuatan seseorang jauh lebih besar darinya, benar-benar menghancurkan bagian vitalnya dengan segera, jika tidak, itu hanya masalah menit baginya untuk pulih. Harganya hanya kehilangan beberapa esensi darah. Tapi pengeluaran semacam ini tidak dianggap sebagai gangguan serius pada Yeyuan. Meskipun pengeluaran untuk menggunakan langkah ini cukup besar, berurusan denganmu, sepertinya hanya ada menggunakan langkah ini juga. Yeyuan agak tidak berdaya. Dia memang tidak terlalu bersedia menggunakan suara Dewa Naga. Konsumsi langkah ini terlalu besar. Terakhir kali, dia hanya menggunakan waktu tiga napas, dan dia berbaring di tempat tidur selama sebulan. Bahkan jika itu hanya menggunakan dua napas waktu, itu sangat mengerikan untuk Yeyuan juga. Sementara teknik bela diri ini kuat, itu sebenarnya bukan apa yang rata-rata orang bisa gunakan. Ekspresi Sikong Sang berubah, secara naluriah merasakan bahwa semuanya tidak baik. Dia tidak berharap bahwa Coiling Dragon Heaven Devastating Palem sebenarnya bahkan bukan batas Yeyuan. Yeyuan benar-benar memiliki langkah membunuh yang lebih kuat. Hampir tanpa ragu sedikit pun, Sikong Sang berlari untuk itu. Kecuali, bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat daripada suara Dewa Naga. Mengaung. Auman naga yang bergema melalui awan langsung terdengar di seluruh langit. Sosok Sikong Sang yang saat ini melarikan diri tiba-tiba berhenti. ARGH. Ceritan melengking dan menyedihkan keluar dari mulut Sikong Sang. Dia sudah menggunakan energi esensi terkuatnya untuk menahan serangan gelombang suara ini. Namun, semua ini sia-sia. Setelah dua napas, tubuh Sikong Sang langsung dihancurkan menjadi daging cincang dengan keras. Huuh. Yeyuan perlahan mendarat dari udara, dia tidak lagi bisa mengangkat tubuhnya. Dua napas waktu, meskipun ia tidak runtuh seperti terakhir kali, itu juga meremas kekuatan fisiknya kering sampai tidak ada jejak yang tersisa. Pada saat ini, dia bahkan tidak ingin mengangkat jari. Dia hanya ingin tidur nyenyak. Kaka, kamu baik-baik saja. Firi muncul pada saat yang tepat dan mendukung Yeyuan, lalu memasukkan pil obat ke mulut Yeyuan. Sejak situasi terakhir kali terjadi, Yeyuan secara alami harus menyiapkan beberapa kekuatan fisik memulihkan pil obat. Tetapi saat ini, dua napas waktu masih merupakan beban yang agak berat baginya. Yeyuan tersenyum pahit dan berkata, kamu melihat penampilan saya, bisakah saya baik-baik saja. Saya bahkan berpikir bahwa Coiling Dragon Heaven Devastating Palem seharusnya cukup untuk berurusan dengannya. Saya tidak berpikir bahwa saya masih harus menggunakan langkah ini pada akhirnya. Firi tersenyum dan berkata, itu adalah Raja Surgawi kelima. Kaka, Anda akan menyebabkan kegemparan di seluruh dunia surgawi lagi dengan ini. Yeyuan berkata tanpa daya, saya tidak ingin menimbulkan sensasi di alam surgawi. Tapi menara rahasia surga itu tampaknya benar-benar sangat luar biasa. Semua orang menatap Yeyuan dengan tatapan tercengang dan rahang kendur, merasa bahwa segala sesuatu di depan mata mereka tidak terlalu nyata. Raja kegelapan surgawi, Benar-benar mati. Penglihatanku tidak mengecewakanku, kan? Petik 2 Cepat, jepit aku. Aduh, Anda benar-benar terjepit. Aku panik tidak bermimpi. Raja surgawi kelima benar-benar mati. Sepuluh Raja surgawi agung hidup dalam damai satu sama lain selama dua ribu tahun. Tidak menyangka bahwa, seseorang benar-benar binasa seperti ini hari ini. Selain itu, itu bahkan Raja surgawi kelima. Ternyata perubahan yang Menara Rahasia bicarakan adalah seperti ini. Sedikit sebelum ini, Menara Rahasia Surga mengeluarkan edisi baru 10 Raja Agung Surgawi. Seluruh alam surgawi langsung dibakar. Terutama kota suci, itu hanya bergolak dengan kegembiraan. Yeyuan peringkat keempat, dia benar-benar langsung maju dua tempat, peringkat di depan Raja Jiwa Surgawi Marsial. Siapa yang bisa memberi tahu saya apa yang sebenarnya terjadi di dunia? Petik 2 Dimana Raja Surgawi kegelapan? Mengapa Darkness Divine King pergi? Apa-apaan? Apakah peringkat Menara Rahasia Surga ini lucu? Petik 2 King Chowd Divine King kembali lagi. Hanya saja kali ini, dia berada di peringkat ke-10. Raja Surgawi ekstrim yang ekstrim dan beberapa Raja Surgawi lainnya semuanya maju dengan teratur. Mungkinkah itu Raja Surgawi kegelapan dia? Petik 2 Mustahil Itu Raja Surgawi kelima, siapa yang bisa membunuhnya? Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Raja Surga yang menstabilkan surga, dia selalu bisa berlari, kan? Petik 2 Siapa yang bisa memberi tahu ku apa yang sebenarnya terjadi di dunia? Diskusi tentang 10 Raja Surgawi Agung memunculkan banyak diskusi. Namun, Menara Rahasia Surga tidak memberikan respons apapun. Mereka baru saja mengumumkan edisi baru 10 Raja Surgawi Agung, kemudian tidak memberikan penjelasan apapun. Mengapa di dunia Darkness Divine King pergi, tidak ada yang tahu juga. Tindakan Menara Rahasia Surga hanya membuat semua orang gila. Masing-masing dari mereka merasa seperti kucing yang menggaruk-garuk hati mereka, sangat ingin tahu alasannya. Meskipun ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Tapi hati yang suka bergosip tidak bisa disingkirkan dari manapun. Oleh karena itu, beberapa orang kaya yang penting dan juga beberapa klan keluarga dengan yayasan yang dalam mulai membeli informasi dari Menara Rahasia Surga. Informasi ini membuat Menara Rahasia Surga meraup untung besar. Namun, Intel masih dirahasiakan. Karena kondisi Menara Rahasia Surga untuk menjual Intel tidak memungkinkan informasi disebarluaskan. Kalau tidak, menanggung konsekuensinya sendiri. Meskipun Menara Rahasia Surga belum pernah mengambil tindakan di luar sebelumnya, tidak ada yang meragukan kekuatannya. Karena kota suci sudah ada karena dewa tahu berapa tahun. Sementara Menara Rahasia Surga hanya ada selama 2000 tahun. Menara Rahasia Surga memberanikan diri masuk tetapi tidak membangkitkan bantingan kota suci. Ini, dengan sendirinya, mengindikasikan banyak masalah. Bab 1203, Kanuo Ola Marsial Surgawi, Gelap dan Suram Gelombang Aura mengerikan bocor dari kedalaman Ola besar, memberi orang perasaan berdebar. Penyihir tua, kamu tidak mendengarkan kata-kata dewa ini. Kali ini menderita kerugian yang sangat besar, bukan. Sebuah suara dingin berpindah, kata-kata yang membawa gelom rebak atas kemalangan orang lain. Pada saat ini, suara dingin dan keras terdengar, huh, berhentilah membuat komentar sarkastik di sana. Jangan berpikir bahwa ibu suci ini tidak tahu apa yang Anda rencanakan. Petik 2 Kedua orang ini secara mengejutkan adalah dua dewi surgawi yang hebat, Kanuo dan Yueji. Hehehe, sekarang sudah dimainkan seperti ini, apakah kamu belum mengerti? Kami berdua awalnya bentuk kehidupan menyimpang wilayah Immortal Grove ini dan ditolak oleh Heavenly Dao. Karenanya, itu sebabnya kami menderita kekalahan berulang, kata Kanuo satu. Terus, hanya berdasarkan pada sekelompok pemula dari wilayah Immortal Grove ini, bisakah mereka membunuh kita juga? Kata Yueji. Hehehe, kau penyihir tua, kau benar-benar pelupa. Bukankah kamu hampir berubah menjadi abu kali ini? Kata Kanuo. Hal lama, apakah kamu mencari kematian? Ekspresi Yueji berubah dingin dan masih ada rasa takut yang tersisa di hatinya. Suara Dewa Naga dari Yeyuan itu hampir mengejutkannya sampai jiwanya hancur. Jangan coba hal itu dengan Dewa ini. Di negara Anda, apa yang masih bisa Anda lakukan untuk kursi ini? Tapi Dewa ini benar-benar terkejut. Yeyuan bocah itu benar-benar mempelajari suara Dewa Naga yang telah lama hilang. Sepertinya momentum kenaikannya sudah tidak bisa dihentikan. Kanuo benar-benar berkata dengan sedikit menghela nafas. Huh, Anda bodoh, sibuk selama bertahun-tahun, bukankah itu masih membuat gaun pengantin untuknya sia-sia? Untuk benar-benar memiliki wajah untuk berbicara tentang aku. Kata Yueji dengan ejekan dingin. Apa yang Anda tahu? Jika Dewa ini pulih dengan kekuatan puncak, secara alami aku tidak akan takut pada mereka. Tapi, umat manusia memiliki lelaki tua yang menentang Dewa ini dalam segala aspek. Begitu aku menyerahkan diriku, upaya bertahun-tahun dari kursi ini akan benar-benar terbawa angin. Kata Kanuo dengan suara serius. Yueji terkejut ketika dia mendengar itu dan berkata, umat manusia saat ini masih memiliki kekuatan besar. Heh, kalau tidak, bagaimana menurutmu? Orang tua itu membentuk sebuah organisasi bernama Mystic Gate, yang meminta layanan dari sejumlah ahli. Sepuluh Raja Surgawi Agung itu, ada setengahnya yang dibina olehnya. Orang-orang ini telah memahami hukum Dao Surgawi, dan kekuatan mereka tidak dapat diremehkan, biarkan sendiri, kata Kanuo. Ekspresi Yueji berubah, dan dia berkata, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beri aku manik viensos, kata Kanuo. Kamu, kamu sedang bermimpi, kata Yueji dengan ekspresi dingin. Heh, dalam kondisi dewa saat ini, hasil terburuknya disegel sekali lagi juga. Selain itu, saya masih memiliki beberapa kartu bagus tanpa tanding yang dapat dimainkan melawan Yeyuan di tangan saya. Tapi kamu, jika kamu ditemukan oleh Yeyuan, itu adalah tiket sekali jalan ke neraka. Apa kamu pikir punya pilihan? Kanuo berkata sambil tersenyum dingin. Ekspresi Yueji berkedip tanpa henti. Akhirnya, dia masih mengertakkan gigi, membuka mulut, dan meludahkan manik-manik berwarna hitam. Seluruh manik ini berwarna hitam. Tetapi pada saat itu muncul, energi jahat melonjak ke langit, seolah-olah memiliki aura untuk melahap langit dan bumi. Dalam kegelapan, sebuah tangan besar tiba-tiba mengulurkan tangan, langsung meraih manik Vien Sos di tangannya. Setelah itu, Kanuo tertawa keras dan berkata, Hahaha, artefak Viengot surgawi, Vien Sosbet. Dengan itu, bahkan jika kursi ini tidak dapat pulih ke kekuatan puncak, saya akan memiliki kekuatan 70% juga. Siapa yang bisa menghentikan saya di alam surgawi ini? Hal lama, Yeyuan, kali ini, dewa ini akan memberi tahu Anda rasa takut. Hahaha. Ekspresi Yue Ji agak jelek. Manik Vien Sos ini adalah artefak Viengot surgawi dari ras iblis, kekuatannya tidak terbatas. Menyerahkannya sekarang, dia hanya bisa bergantung pada Kanuo. Di kedalaman aulah besar, ada kolam darah besar. Di kolam darah, seorang pria muda berendam di dalamnya, hanya menyisakan satu kepala di luar. Penampilan pria ini tampan, terlihat seusia dengan Yeyuan, tidak berbeda dengan manusia. Di atas kolam darah, manik-manik merah yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan. Manik-manik ini tepatnya adalah 58.000 manik-manik Blut Soul yang dikumpulkan di Changlan. Pria muda itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Blut Soul Vien Establishing Grand Rai, aktifkan. Tiba-tiba, 58.000 manik-manik darah yang ditangguhkan terpancar dengan cahaya darah yang cemerlang, tampak menakjubkan. Kekuatan sang winari yang mengerikan melesat lurus ke awan, benar-benar menyelimuti pria muda itu di dalam. Sebulan kemudian, ledakan tawa yang menakutkan datang dari dalam Divine Martial Hall. Hahaha, ketika dewa ini muncul, aku akan melihat siapa di antara kalian yang bisa menghentikanku kali ini. Badai energi esensi secara bertahap menghilang. Energi esensi Yeyuan akhirnya tenang. Selamat, kakak, untuk akhirnya memasuki alam Raja Surgawi. Kata Firi bersemangat di samping. Tapi Yeyuan tersenyum pahit ketika dia mendengar itu dan berkata, awalnya, rana energi esensi adalah yang paling mudah untuk ditingkatkan untukku. Saya tidak berharap bahwa setelah bertahun-tahun, saya benar-benar tertahan oleh dunia energi esensi. Petik 2. Huhu, bereinkarnasi, peluang keberuntunganmu terlalu menantang surga, menghasilkan rana energi esensi yang tampaknya lambat. Sebenarnya, bahkan jika Anda seorang kaisar alkimia bereinkarnasi, untuk dapat mencapai alam Raja Surgawi dalam waktu yang singkat, itu sudah sangat menantang surga. Di sampingnya, Long Teng tertawa. Membunuh kegelapan Raja Surgawi, Sikong Sang, Yeyuan akhirnya menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam Raja Surgawi. Setelah beberapa hari akumulasi, ia akhirnya menerobos ke alam Raja Surgawi. Mengenai bidang energi esensi, alam Raja Surgawi adalah tingkat lain. Dengan dukungan energi esensi rilem Raja Surgawi, teknik bela diri Yeyuan akan dapat melepaskan kekuatan yang lebih besar. Sebenarnya, untuk berbicara tentang Fury Swordfire Lotus dan peringkat Surgawi Koiling Dragon Heaven Devastating Palem, yang mana lebih kuat atau lebih lemah, tidak mudah untuk menilai. Hanya saja rana energi esensi Yeyuan telah berhenti di tingkat ke-8 Dao mendalam selama ini. Oleh karena itu, kekuatan Fury Swordfire Lotus tampak relatif lemah. Sekarang dia menerobos ke alam Raja Surgawi, tidak hanya kekuatan Fury Swordfire Lotus meningkat sangat besar, domain pedangnya, teleportasi yang lebih besar, dan keterampilan lainnya, akan memiliki lompatan kualitatif. Heh, yang mulia, beberapa hari ini, Anda telah berada dalam pengasingan tertutup dan mungkin belum tahu, Anda sudah menjadi Raja Surgawi ke-4 sekarang. Mengguang memiliki pandangan bersemangat. Seolah-olah Raja Surgawi ke-4 adalah dia. Ketika dia membunuh Sikong Sang, Yeyuan memasukkannya ke dalam pagoda Fast Heaven. Beberapa hari ini, dia terus-menerus menanyakan kabar di Asura Arena. Tapi berita ini tidak diragukan lagi merupakan bobot terberat. Yeyuan tidak bisa menahan diri sedikit tercengang ketika dia mendengar dan berkata, hanya ke-4. Ekspresi semua orang tercekat, itu hanya beberapa bulan, dan Anda sudah bergegas dari ke-6 ke-4. Mungkinkah Anda belum puas? Melihat ekspresi semua orang, Yeyuan tersenyum dan berkata, sepertinya saya masih meremehkan Suge Kingsuan, tiga kekuatan mereka. Meskipun suara Dewa Naga itu kuat, mereka hanya harus bertahan selama tiga napas waktu, dan aku hanya bisa membiarkan orang membantaiku sesuka hati. Petik 2. Hanya ketika semua orang mendengar barulah mereka menyadari. Namun, kekuatan suara Dewa Naga memang terlalu menakutkan. Jika Yeyuan bisa mendukungnya hingga sepuluh napas waktu, itu pada dasarnya cukup untuk menyapu alam surgawi. Serangan gelombang suara Voice of the Dragon God, mengikuti berlalunya waktu, akan membuat kekuatan menjadi lebih mengerikan ketika gelombang suara menumpuk lapisan demi lapisan. Itu hanya memalukan bahwa Yeyuan paling banyak hanya bisa mendukung tiga napas waktu. Baiklah, sudah hampir waktunya, kita harus kembali. Mungkin tak lama kemudian, bencana iblis akan meletus. Periode waktu ini, kita masih harus mempersiapkan sedikit, kata Yeyuan. Sekelompok orang akhirnya kembali ke klan naga setelah beberapa putaran dan putaran. Namun, pemandangan di depan matanya membuat rambut Yeyuan berdiri dengan marah. Bab 1204, naga kembar meludahi mutiara. Mengaung. Bergemuruh. Raungan naga yang ganas dicampur dengan ledakan keras yang mengguncang bumi. Satu manusia dan satu naga saat ini sedang bertarung hebat di atas klan naga. Naga itu hanya ilusi-ilusi dan bukan naga biru asli. Tapi itu, semangat naga biru. Roh naga biru yang dipanggil oleh Constellation Grand Rai. Sementara sosok lainnya tidak lain adalah tepatnya Raja Surgawi yang menstabilkan surga, Suge Kingsuan, yang bergegas dari kota suci. Kekuatan Surgawi Suge Kingsuan benar-benar tak tertandingi. Roh naga biru yang mengerikan itu benar-benar dikuasai olehnya, tampak seolah-olah akan dikalahkan. Anggota klan naga tidak memperhatikan penampilan Yeyuan, semua menatap situasi pertempuran, dengan ekspresi tegang di wajah mereka. Ini adalah ketergantungan terakhir mereka. Ledakan. Suge Kingsuan mengetuk roh naga biru jauh dengan telapak tangan. Berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dia mendengus dingin dan berkata, Jika kamu masih tidak menyerahkan Yeyuan, kursi ini akan memusnahkan klan Azure Dragon kamu hari ini. Suge Kingsuan saat ini benar-benar sombong. Anggota klan naga semua terlihat putus asa pada saat ini. Raja Surgawi menstabilkan surga ini terlalu kuat. Begitu banyak puncak kekuatan Void Mystic yang diserang bersama dan semuanya masih dikalahkan olehnya. Petik 2. Mati kali ini, klan naga kita tidak akan benar-benar dimusnahkan olehnya, kan? Itu semua yang Yeyuan, benar-benar mampu menyebabkan masalah. Jika bukan karena dia, bagaimana bisa menurunkan Raja Surgawi yang menstabilkan surga ke sini? Petik 2. Pada titik hidup dan mati, ada cukup banyak orang yang menunjuk ujung tombak ke Yeyuan. Lagi pula, bagi mereka, Yeyuan, penguasa naga ini masih sangat asing. Tutup mulutmu untuk orang tua ini. Terus omong kosong bahwa lelaki tua ini akan memusnahkanmu dulu. Bagaimana hal-hal yang dipikul oleh tuan naga bisa menjadi yang kalian duga? Bentak Ao Yong. Yue Mengli menghela nafas dan berkata, Grand Elder, sekarang setelah sampai pada ini, emosi semua orang pasti akan kehilangan kendali. Anda tidak perlu marah karena ini. Ao Yong melotot ke arah klan itu dan berkata dengan mendengus dingin, semua diam untuk orang tua ini. Tuan naga adalah tuan umum klan naga. Jika masih ada kata-kata yang mengagumi atasan Anda, orang tua ini akan menghukum dengan berat. Ketika para klan melihat Grand Elder mendemonstrasikan kekuatannya seperti itu, masing-masing dan setiap dari mereka dengan bijaksana menutup mulut mereka dan tidak berbicara lagi. Pada saat ini, Suge Kingsuan berkata dengan tenang, sepertinya kalian tidak akan menangis jika kamu tidak melihat peti mati. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kursi ini tidak berani membantai Anda semua, bukan? Petik 2. Huo. Suge Kingsuan mengacungkan jari, langit dan bumi berubah warna karenanya. Energi esensi di daerah puluhan ribu mil di sekitar berkumpul ke jari Suge Kingsuan dengan heboh, mengembun dan tidak menghilang. Melihat kekuatan seperti itu, ekspresi semua orang sangat berubah. Bahkan roh naga biru itu tampaknya telah merasakan ancaman besar juga, dan sebenarnya tidak berani untuk maju lagi. Ini, ini adalah finger calamity mendalam legendaris, salah satu kartu truf raja menstabilkan Divine King. Sepertinya tekadnya untuk membunuh Tuan Naga itu tidak tergoyahkan. Ekspresi Aoyong sangat buruk saat dia mengatakan ini. Jari ini sangat menakutkan, itu belum dirilis, dan saya sudah memiliki perasaan asfiksia mendekati kematian. Roh naga biru kemungkinan tidak bisa menahan lagi. Ekspresi Aoyong sangat berubah. Kekuatan Suge Kingsuan, mereka semua pernah mendengarnya. Tetapi hanya ketika mereka mengalaminya secara pribadi sekarang, apakah mereka tahu bahwa Raja Surgawi yang menstabilkan surga bahkan lebih kuat daripada di legenda. Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh klan naga dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan semacam ini hanya mengerikan untuk didengar. Jubah Suge Kingsuan berkibar, seluruh orangnya mirip surga. Udara dari seorang ahli ditampilkan secara keseluruhan, sepenuhnya layak dari gelar Raja Surga penstabil surga. Finger calamity yang mendalam, basmi aku. Suge Kingsuan berteriak dingin, mengacungkan jari, angin dan awan segera berubah warna. Di klan naga, wajah semua orang putih seperti sepray. Begitu jari ini mendarat, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan dibunuh. Saat itu, Ye Yuan bergegas mendekat dan melihat jari yang mengejutkan dari Suge Kingsuan ini. Ye Yuan hanya punya waktu untuk melirik dengan peripheralnya, hanya untuk melihat anggota klan naga semua ditutupi dengan luka. Termasuk Yue Mengli dan Luer. Alarm dan kemarahan Ye Yuan meningkat bersama. Gelombang kemarahan berkobar. Hampir tanpa berpikir, Ye Yuan secara langsung melakukan teleportasi yang lebih besar, lalu melepaskan Coiling Dragon Heaven menghancurkan palem dalam kemarahan. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa serangan mengerikan lain muncul di dalam klan naga. Kakak Yuan. Tuan Muda. Itu naga yang melintasi surga ke-9. Teknik bela diri peringkat klan naga kami. Naga melintasi langit ke-9. Petik 2. Itu, adalah Coiling Dragon Heaven devastating palem dari Tuan Naga. Tuan Naga kembali. Hahaha. Kita diselamatkan. Dua teknik bela diri peringkat naga ras surgawi yang tidak kalah dengan jari bencana mendalam dilepaskan pada saat yang sama, dari dua arah yang berbeda, langsung mencegat jari bencana mendalam. The Heaven Stabilizing Divine King, yang awalnya memandang rendah segala sesuatu, ekspresinya berubah secara drastis saat ini. Dua serangan mengerikan ini muncul terlalu tiba-tiba sehingga bahkan dia tidak bereaksi. Bergemuruh. Gelombang energi yang menakutkan menyebar, mengirim pembangkit tenaga klan naga terbang. Suge King Suan adalah yang paling dekat dengannya. Dibanting oleh dua gelombang kekuatan yang luar biasa, organ-organ internalnya segera menerima kejutan yang luar biasa, langsung merasakan rasa manis di tenggorokannya, memuntahkan seteguk darah. Awalnya, langkahnya ini disiapkan untuk memusnahkan roh naga biru dan membantai pembangkit tenaga klan naga. Dia tidak berharap bahwa pada akhirnya, sebenarnya dia yang menderita kerugian tersembunyi. Mengenai serangan itu, yang bergemuruh keluar dari klan naga, Ye Yuan agak terkejut juga. Tapi dia merasa lega dengan sangat cepat. Teng Yun berkata sebelumnya, masih ada pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya tersembunyi di klan naga. Hanya saja tidak ada yang terungkap. Sebelumnya, klan naga mencapai saat kritis. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Sepertinya masalah klan naga memiliki lokomotif penyendiri, bahkan Raja Surgawi yang menstabilkan surga juga tidak tahu. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan datang ke klan naga untuk menaikkan rona dan menangis begitu saja. Ye Yuan tidak berharap bahwa Teng Yun benar-benar tahu masalah ini power source tiada tarannya begitu jelas. Menilai dari naga yang melintasi gerakan surga ke-9, kekuatannya tidak sedikit lebih rendah dari Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Ternyata orang yang menangkap gelombang naga pangkat surgawi bukan hanya dirinya sendiri di dunia ini. Hanya saja, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, itu saja. Tidak heran Teng Yun mengatakan bahwa bahkan dia tidak berani dengan mudah memprovokasi klan naga keberadaan ini. Ye Yuan dan Zuge Kingsuan berhadapan di udara, tatapan dingin bertemu dengan amarah yang tak terkatakan. Zuge Kingsuan, apa artinya ini? Kata-kata Ye Yuan mendidih dengan niat membunuh dan dingin menusuk tulang. Diinterogasi oleh Ye Yuan, Zuge Kingsuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara selama beberapa saat. Dia datang ke klan naga dengan cara yang mengesankan untuk membunuh Ye Yuan. Tapi dia menemukan sekarang bahwa Ye Yuan sebenarnya sudah kuat sampai tingkat ini. Koiling Dragon Heaven yang menghancurkan palem bergerak sebelumnya, mengabaikan naga yang melintasi surga ke-9, meskipun kekuatannya tidak bisa menandingi finger calamity mendalamnya, itu tidak jauh lebih buruk daripada dia juga. Sekarang, dia menderita kehilangan yang tersembunyi, organ-organ internalnya menerima kejutan. Ingin membunuh Ye Yuan lagi hampir tidak mungkin. Kecuali, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Yuan memiliki niat membunuh yang timbul padanya? Jika bukan karena roh naga biru menolak, Zuge Kingsuan mungkin sudah dibebankan ke klan naga. Jika bukan karena klan naga masih memiliki pembangkit tenaga listrik, kemungkinan besar. Li Er dan Lu Er akan terbunuh olehnya juga. Orang ini begitu sombong, bagaimana bisa Ye Yuan tidak memiliki niat membunuh yang muncul? Melihat ekspresi membunuh Ye Yuan, sudut mulut Zuge Kingsuan sedikit melengkung, dan dia mengejek, Apa? Kamu tidak akan berpikir untuk membunuhku lagi, kan? Petik 2. Tidak bisakah aku? Ye Yuan balas dengan pertanyaan dingin. Huhu, sebuah lelucon. Benar-benar lelucon yang luar biasa. Baru saja, jika bukan karena kursi ini menjadi ceroboh sesaat, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat menyakiti saya? Membual harus memiliki batas juga. Zuge Kingsuan berkata dengan mengejek. Bab 1205, menolak untuk menyerah pada hari tua tidak akan dilakukan. Apakah begitu? Bagaimana jika Anda menambahkan saya? Sesosok muncul, menjebak Zuge Kingsuan dengan momentum menjepit dengan Ye Yuan. Zuge Kingsuan juga berani berasal dari keterampilan yang luar biasa. Meskipun dia menderita luka-luka, dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk melarikan diri. Udara seorang ahli ditampilkan secara keseluruhan. Dia tidak berpikir bahwa alam surgawi ini benar-benar memiliki seseorang yang dapat membuatnya tinggal. Tetapi ketika dia melihat kedatangan klan naga, ekspresinya juga berubah. Long Min, kamu sebenarnya belum mati. Long Min ini adalah patriark generasi klan naga sebelumnya. Bertahun-tahun yang lalu, dia menyerahkan posisi itu kepada Aoduo, lalu mengasingkan diri. Semua orang di dunia semua berpikir bahwa Long Min sudah mati. Mereka tidak berharap bahwa dia tidak hanya masih hidup di dunia ini, tetapi kekuatannya juga sekuat ini. Long Min memberi hormat pada Dragon Lord. Long Min pertama memberi busur pada Ye Yuan. Ye Yuan sedikit terkejut, tapi dia masih mengangguk. Ini dianggap telah memberi hormat. Berkat surga menstabilkan berkah Raja Surgawi, aku masih bertahan dengan napas kehidupan terakhir ini sampai hari ini. Hanya saja, surga menstabilkan tindakan Raja Surgawi hari ini, bukankah itu terlalu banyak menggertak orang? Long Min menoleh ke Suge King Suan dan berkata, Suge King Suan memiliki pandangan yang tenang dan tenang saat dia berkata dengan dingin, kursi ini ingin mereka menyerahkan Ye Yuan, tetapi mereka menolak bagaimanapun caranya. Itu sebabnya kursi ini mengambil tindakan. Long Min berkata, surga yang melampaui Raja Surgawi adalah Tuan bersama klan Nagaku. Bahkan orang tua ini harus dengan hormat memanggilnya Raja Naga. Tidakkah kamu menyulitkan dengan meminta kami menyerahkannya? Petik 2 Hei Patua, kau tidak masuk akal. Kami sudah mengatakan bahwa Tuan Muda tidak di klan Naga, namun Anda bersikeras kami menyerahkan orang itu. Dimana kami menemukan menyerahkan untuk Anda? Lu'er tiba-tiba berteriak keras ke langit. Cahaya dingin bersinar di mata Suge King Suan. Terpisah begitu jauh, Lu'er juga mirip di sambar petir. Apa yang kamu katakan? Suge King Suan mengatakan kata demi kata. Kata-kata Lu'er membuat urat biru Suge King Suan berdenyut, amarahnya berkobar. Dia, Suge King Suan, menyombongkan sikapnya yang kasual dan elegan. Saat ini, usianya juga hanya lebih dari 3.000 tahun dan tidak tampak tua. Dia bahkan tidak dihitung sebagai setengah bayah. Tapi gadis kecil ini sebenarnya memanggilnya orang tua. Ye Yuan awalnya terbakar amarah. Pada saat ini, dia digelitik oleh Lu'er sampai dia diam-diam tertawa di dalam hatinya juga. Gadis ini tidak memiliki pikiran dalam pikiran dan berteriak secara acak. Tapi itu menusuk tepat di olahraga Suge King Suan yang sakit. Auranya sedikit terlepas, menangkal aura Suge King Suan, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Lu'er baru berusia 30 tahun. Apakah ada masalah memanggil Anda orang tua? Anda sudah bergera selama bertahun-tahun, masih berpura-pura menjadi muda untuk apa? Menolak menyerah pada usia tua. Tidak akan berhasil. Sekarang, dunia kita anak-anak. Anda lihat, Senior Long Min adalah orang bijak yang mengerti waktu. Dia sudah lama melepaskan posisinya. Di usia senja yang sudah matang, bukankah kau harus menyerahkan posisimu di kota suci juga dan menjadi pena tua atau apalah? Bukankah itu luar biasa? Setiap kata yang Ye Yuan katakan, wajah Suge King Suan akan menjadi lebih gelap. Ketika Long Min melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum. Tidak hanya kekuatan bela diri Tuan Naga ini tangguh, tetapi keterampilan verbalnya juga sama kuatnya. Tapi Suge King Suan benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika dua kehidupan Ye Yuan ditambahkan bersamaan, itu juga hanya berumur 500 tahun lebih. Paling-paling, itu juga hanya sebagian kecil dari Suge King Suan. Meskipun kedua orang itu sama-sama jenius tak tertandingi, ketika disatukan untuk membandingkan, Suge King Suan memucat dibandingkan. Seseorang harus tahu bahwa Ye Yuan hanya menggunakan waktu beberapa bulan singkat dan bergegas ke nomor 4 dari 10 Raja Surgawi Agung. Mengingat waktu, melampaui Suge King Suan juga tidak sulit. Dan ini justru tempat paling menyakitkan di hati Suge King Suan. Kalau tidak, mengapa dia mengangkat senjata dan mencari masalah dengan Ye Yuan? Alam Surgawi nomor 1 yang ia pertahankan selama 2000 tahun, seseorang akhirnya akan memberikan tantangan kepadanya. Meskipun Ye Yuan tidak tertarik pada ini sama sekali. Alasan mengapa dia mengatakan itu sepenuhnya hanya untuk mengusir Suge King Suan. Saat ini, dia jutaan kali tidak senang melihat Suge King Suan. Namun, kata-kata Ye Yuan juga memukul mundur Suge King Suan sampai cukup baginya untuk tersedak. Apapun yang dikatakan Ye Yuan untuk melepaskan posisinya, bahkan jika dia mau, pasti ada seseorang yang datang dan mengambil alih juga. Elit Aula Ungu Emas semuanya dibantai bersih oleh Ye Yuan sendiri. Orang ini pasti sengaja melakukannya. Ketika Yue Mengli melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, Luer, kata-katamu tidak disengaja, tapi kata-kata kakak Yuan membuat orang-orang mati. Luer menatap kosong dan berkata, Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Huhu, Nona Luer tidak bersalah dan seperti anak kecil, dan kamu tidak mengatakan sesuatu yang salah. Bukankah itu surga menstabilkan Raja Surgawi orang tua? Ha, ha ha, Aoyong juga tidak bisa menahan tawa. Luer masih memiliki pandangan kosong, sama sekali tidak tahu apa yang ditertawakan semua orang. Dia memiliki terlalu sedikit pengalaman. Beberapa tahun ini, sebagian besar waktunya adalah kultivasi dan tidur. Dia pada dasarnya diisolasi dari dunia luar. Karenanya, meski usianya sudah 30 tahun, mentalnya masih tidak jauh berbeda dengan seorang gadis remaja. Persepsi Zuge Kingsuan sangat mencengangkan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa anggota klan naga semua mengejeknya. Heavenly Stabilizing Divine King yang selalu tenang dan tenang memiliki nadi biru yang berdenyut saat ini, amarah sudah membakar seluruh tubuhnya. Ye Yuan, apakah Anda benar-benar mengambil kumis kursi ini agar mudah diserang? Aura Zuge Kingsuan melonjak ke langit. Bahkan ketika Long Min melihat, ekspresinya sedikit berubah juga. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Zuge Kingsuan sebenarnya masih menahan kekuatan sebelumnya. Namun, Ye Yuan terlihat acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, hanya kamu, dianggap harimau juga. Dalam pandangan saya, Anda juga hanya kucing kecil. Ayo, Kitty, beri aku waktu untuk mendengar. Petik 2 Tapi kali ini, tidak ada yang bisa tertawa. Aura Zuge Kingsuan terlalu menakutkan. Wajah anggota klan naga semua berubah sangat. Mereka benar-benar ketakutan oleh Aura Zuge Kingsuan. Es sangat kuat. Ternyata Raja Surgawi yang menstabilkan surga belum mengeluarkan kekuatan sejati-an. Ternyata Raja Surgawi yang menangkannya sampai sekarang. Petik 2 Huh, Tuan Naga, Yang Mulia, terlalu terburu-buru. Kata-kata ini terdengar membebaskan, tetapi dengan ini, itu tidak mudah untuk diselesaikan. Ini, Naga Lord Yang Mulia dan Old Patriarch Long Min, dua orang, aku bertanya-tanya apakah mereka dapat memblokir pukulan ini atau tidak. Ekspresi Long Min serius, dan dia mengingatkan Ye Yuan, hati-hati, Tuan Naga. Tapi Ye Yuan berkata dengan acuh-ta'acuh, Patriarch Tua, Anda mundur dulu. Tunggu sampai aku dan anak kucing ini berkelahi habis-habisan sampai kami berdua saling lelah, lalu kamu datang dan bunuh dia. Petik 2 Sambil berbicara, nada bicara Ye Yuan juga berubah dingin. Heavenly Divine Stabilizing King ini sudah menyentuh garis dasarnya. Dia memutuskan bahwa dia akan membunuh orang ini bahkan dengan risiko mengalami cedera serius. Ekspresi Long Min berubah ketika dia mendengar itu, tetapi agak tidak yakin apa artinya. Tapi ketika dia melihat ekspresi pembunuhan di mata Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut dan menganggupkan kepalanya, tetapi mundur. Tindakan Long Min membuat semua orang kaget. Ini, apa yang akan dilakukan yang mulia yang mulia di sini? Mungkinkah dia ingin melawan Raja Surgawi yang menstabilkan surga sendirian? Ao Duo menjadi pucat karena ketakutan dan berkata. Sementara pada saat ini, momentum Zuge King Suan sudah terbentuk. Dia memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, sangat bagus, kamu sangat berani. Tidak hanya Anda berhasil memicu kemarahan kursi ini, Anda bahkan berani berhadapan muka sendiri. Karena Anda ingin mendengar suara saya, kucing ini, meo, maka kursi ini akan mengeong untuk Anda dengar. Karena itu, dengarkan dengan baik, mendalam, ki, jari. Dengan satu jari melepaskan, angin dan awan bergerak. Serangan yang menggerakkan langit dan bumi menuju ke Ye Yuan. Bab 1206, Viengot Surgawi datang menjadi makhluk. Terlalu menakutkan. Ini, apakah ini benar-benar teknik bela diri yang dilepaskan oleh seniman bela diri di Fine King Realm? Tuan Naga dalam bahaya, dia sebenarnya belum melepaskan teknik bela diri. Petik 2. Apa yang sedang dilakukan Dewa Naga? Apakah dia sudah menyerah melawan? Petik 2. Serangkaian suara gemuruh datang dari klan Naga. Mereka menemukan bahwa Ye Yuan memprovokasi dengan sangat bahagia sekarang. Tapi sekarang, dia benar-benar berhenti bergerak. Momentum Zuge King Xuan sudah terbentuk. Jari ini lebih kuat dari jari sebelumnya. Itu sama sekali bukan kekuatan manusia yang bisa melawan. Ekspresi Yue Mengli dan Lu Air berubah sangat dan terlihat khawatir. Setelah semua, lawan Ye Yuan kali ini adalah Heavenly Divine Stabilizing King, yang dikenal sebagai nomor satu realm divine. Bukan terserah mereka untuk tidak khawatir. Hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka, tidak yakin obat apa yang Ye Yuan jual di labu. Dalam sekejap mata, Zuge King Xuan membawa jari Ki mendalam dan tiba di tempat itu beberapa ratus kaki jauhnya dari Ye Yuan. Uh huar! Orang itu belum mendekat dan sudah menghancurkan pertahanan Ye Yuan, membuatnya langsung memuntahkan seteguk besar darah. Tuan Naga! Kakak Yuan! Tuan Muda! Melihat adegan ini, wajah semua orang berubah secara drastis, satu demi satu. Mereka serius tidak tahu mengapa Ye Yuan tidak membalas. Zuge King Xuan juga agak terkejut, wajahnya agak terkejut. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak menolak sama sekali. Tetapi dia tidak memiliki niat untuk menarik kembali. Karena Anda tidak menolak, maka saya akan langsung mengirim Anda ke surga barat. Bahkan jika Kaisar Langit datang, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Namun, tepat pada saat ini, Ye Yuan akhirnya mengeluarkan suara. Suara Dewa Naga! Mengaum! Ye Yuan tiba-tiba terpancar dengan cahaya kemasan yang gemilang. Raungan naga yang menakutkan langsung bergema di awan. Pada saat ini, Ye Yuan tidak menahan sedikit pun, langsung mendesak suara Dewa Naga sampai batasnya. Jari Ki mendalam yang awalnya mengalami serangan yang tak tertahankan tiba-tiba berhenti pada saat ini. Sosok Zuge King Xuan dipakukan secara paksa di udara oleh serangan gelombang suara Voice of the Dragon God. Uh huar! Zuge King Xuan, yang terkejut, juga memuntahkan seteguk darah segar. Raungan Ye Yuan membuat ekspresi semua orang berubah secara dramatis. Tetapi reaksi semua orang benar-benar berbeda. Wajah Tua Long Min yang layu sepertinya adalah sinar terakhir matahari terbenam pada saat ini, memancarkan warna memerah. Itu disebabkan oleh kegembiraan. Suara Dewa Naga, ini benar-benar suara Dewa Naga. Hahaha, memang layak menjadi Raja Naga. Dia benar-benar mempelajari suara Dewa Naga yang telah lama hilang dari klan saya. Long Min berkata dengan kejutan dan kegembiraan yang luar biasa. Adapun Aokian, Aoyong, dan yang lainnya, mereka jelas juga menebak asal-usul langkah Ye Yuan ini. Ini sebenarnya suara Dewa Naga. Ini, ini terlalu tidak masuk akal. Langkah ini telah hilang di klan Naga selama lebih dari seratus ribu tahun. Tidak menyangka kita benar-benar melihatnya lagi hari ini. Petik 2. Kekuatan yang mengerikan. Apakah ini salah satu teknik bela diri tertinggi klan Naga saya, suara Dewa Naga. Seberapa kuat klan Nagaku ketika berada di puncak kekuatan dan kemegahannya. Petik 2. Ternyata Raja Naga menggali lubang agar Raja Surgawi menstabilkan surga melompat. Namun, dia bahkan melompat ke dalam. Jika Raja Surgawi yang menstabilkan langit jatuh, klan Nagaku akan mendapatkan ketenaran dan prestise yang besar besok. Petik 2. Ketika Li'er, Lu'er, dan yang lainnya melihat situasinya, mereka semua menghela nafas panjang lega. Tapi mereka masih memandangi dua orang yang saling berhadapan di udara dengan tatapan cemas, tidak berani untuk bersantai sedikitpun. Terkejut oleh suara Dewa Naga, yang datang secara tak terduga, pukulan untuk Zuge Kingsuan ini tidak ringan. Suara Yeyuan Dewa Naga tidak sedikitpun lebih lemah dari jari Ki mendalamnya. Selain itu, kekuatan penetrasi gelombang suara jelas lebih besar dari teknik bela diri biasa. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Yeyuan tidak memiliki gerakan selama ini. Yeyuan membuatnya menderita karena rencananya sendiri. Suara Dewa Naga, secara alami, semakin dekat dengan Yeyuan, semakin besar kekuatannya. Yeyuan berisiko mengalami cedera serius dan juga harus menunggunya untuk memasuki jarak beberapa ratus kaki, untuk memberinya pukulan langsung. Yeyuan berhasil. Saat suara Dewa Naga dilepaskan, Zuge Kingsuan segera menderita luka parah lagi. Namun, Yeyuan tidak memiliki niat untuk mengakhirinya di sini. Satu nafas. Dua nafas. Suara Dewa Naga bertahan selama dua nafas waktu dan menghilang dengan suara keras. Angka Yeyuan dan Zuge Kingsuan hampir terbang mundur pada saat yang sama. Zuge Kingsuan dan jari ki yang mendalam tidak bisa dianggap enteng. Yeyuan juga menderita luka serius di bawah satu jari ini. Menambahkan konsumsi suara Dewa Naga, kondisinya saat ini sangat mengerikan. Namun, situasi Zuge Kingsuan tidak jauh lebih baik darinya. Kekuatan suara Dewa Naga terlalu menakutkan. Dia juga memasuki wilayah terkuat itu. Saat ini, ia berdarah dari ketujuh lubang, seluruh tubuhnya hampir terkoyak. Kehancuran bersama. Pada saat ini, Long Min tiba-tiba mengingat kata-kata Yeyuan sebelumnya. Tunggu sampai mereka berdua lelah, bunuh Zuge Kingsuan. Long Min lihai dengan usia, bagaimana dia bisa menyanyiakan kesempatan seperti itu. Mengangkat tangannya, itu adalah naga melintasi surga ke-9. Raungan naga terdengar lagi, kulit kepala Zuge Kingsuan kesemutan. Selama ribuan tahun, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menghadapi kematian. Dia yang selalu mempertimbangkan semua orang dan segala sesuatu di bawah pemberitahuan akhirnya tahu apa yang disebut keputusasaan. Tidak. Zuge Kingsuan melolong. Dia sudah tidak berdaya untuk menahan serangan ahli seperti itu. Semua orang menatap pemandangan ini tanpa berkedip, hati mereka melompat ke tenggorokan mereka. Surga menstabilkan Raja Surgawi Binasa, ini adalah peristiwa utama nomor satu di dunia surgawi selama ribuan tahun. Tapi di detik berikutnya, wajah semua orang berubah drastis. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam muncul di langit. Lubang hitam ini baru saja terjadi untuk memenuhi naga Long Min yang melintasi surga ke-9. Itu hanya untuk melihat kilatan cahaya darah di dalam lubang hitam. Teknik bela diri di find out Long Min sebenarnya padam seperti ini. Ekspresi Long Min berubah sangat, dan dia berteriak dengan ketakutan, Vien Raje. Seorang pria muda perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam lubang hitam, membawa beberapa pembangkit tenaga di belakangnya. Pria muda itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan keangkuhan melihat ke bawah dengan sombong dunia. Bahkan Raja Surgawi yang menstabilkan surga memiliki tingkat yang lebih rendah darinya dalam hal disposisi. Melihat pemuda ini, wajah semua orang berubah drastis. Jelas, kedatangan itu tidak punya niat baik. Pemuda itu tersenyum dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Huhu, klan naga. Aku benar-benar tidak melihat kalian untuk waktu yang lama. Di mana semuanya, bagus sekali hari ini. Aku akan menangkap semuanya dalam satu gerakan. Petik 2 Pada saat ini, Yue Mengli sudah lama bergerak, mengulurkan tangannya untuk mendukung Yeyuan. Meskipun luka Yeyuan sangat parah saat ini, kesadarannya sangat jelas. Melihat pemuda ini, Yeyuan merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri. Bahaya. Sangat berbahaya. Ini adalah perasaan yang diberikan pemuda ini kepadanya. Di samping Yeyuan, sesosok muncul. Justru Longteng. Ketika Longteng melihat pemuda itu, ekspresinya segera menjadi sangat jelek, hampir kehilangan semua harapan. Ketika Yeyuan melihat ekspresi Longteng, dia segera jernih di dalam hatinya. Untuk dapat membuat Longteng menampilkan ungkapan ini, siapa lagi yang masih ada? Dia, sebenarnya sudah ada sebelumnya. Longteng menatap pemuda itu, lalu menatap Yeyuan, dan dipenuhi dengan kengganan yang ekstrim. Dia tidak berdamai dengan itu, Yeyuan belum sepenuhnya dewasa. Untuk menghadapi Kanuo, seseorang setidaknya harus mencapai batas Fang Tian saat itu juga. Meskipun Yeyuan saat ini kuat, dibandingkan dengan Fang Tian saat itu, dia masih sedikit lebih buruk. Dia, Kanuo, Yeyuan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan berbicara. Longteng perlahan menganggup dan berkata, itu benar. Dia justru Vien Got Surgawi. Kanuo, kekuatannya, tampaknya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bab 1207, Resolusi Longteng. Penampilan Kanuo membuat semua orang lengah. Saat ini, Yeyuan sudah menderita cedera serius. Hanya berdasarkan pada Long Min saja, tidak mungkin menjadi pasangan Kanuo. Mungkinkah, mungkinkah ini berakhir begitu saja? Longteng berkata dengan enggan. Tampaknya mendeteksi tatapan Longteng, Kanuo benar-benar melihat ke sini. Eh, sebenarnya kamu, tidak menyangka 50 ribu tahun telah berlalu, saya sebenarnya masih bisa bertemu dengan seorang kenalan lama. Tidak menyangka, dia benar-benar melindungimu? Katakan Wo, tersenyum. Longteng mendengus dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, siapa kenalan lama kamu. Orang tua ini berharap dia bisa merobek-robekmu anggota badan. Petik 2. Kanuo tersenyum tipis dan berkata, Huhu, sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh dewa-dewa asal, hanya berdasarkan kalian, beberapa sampah, bagaimana kamu bisa melakukannya. Sebaliknya, Anda semua akan menjadi makanan darah dewa ini hari ini. Pada saat ini, semua orang gelisah di dalam klan naga. Mereka tidak tahu siapa pemuda ini sama sekali dan bahkan tidak bisa melihat melalui wilayah kultifasinya. Tetapi mereka tahu bahwa pemuda ini sangat kuat. Penggerak itu sebelumnya oleh Old Patriarch Longmin, naga melintasi langit ke-9, kekuatan apa yang dimiliki. Tetapi pemuda ini hanya memberikan serangan biasa dan benar-benar memusnahkan serangan ini. G. Grand Elder, siapa pemuda ini? Bukankah rilem surgawi yang terkuat surga menstabilkan raja surgawi? Mengapa saya merasa bahwa pemuda ini tampaknya bahkan lebih kuat dari raja surgawi yang menstabilkan surga? Tanya Aoyong, seorang tetua klan naga. Awalnya, Aoyong juga tidak tahu tentang keberadaan dewi surgawi. Tapi terakhir kali Longteng berada di klan, dia memberitahu mereka masalah saat itu. Dia memandangikan Wu dengan ekspresi serius dan berkata, anak muda ini kemungkinan besar makhluk surgawi dari ras iblis. Dia, pernah menjadi pembangkit tenaga dewa alam. Pembangkit tenaga dewa alam, ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah semua pembangkit tenaga dewa alam semua hilang? Ini, sebenarnya adalah pembangkit tenaga dewa alam. Tidak heran kekuatannya begitu kuat. Bukankah itu berarti bahwa meskipun dia tidak memiliki kultivasi dewa-dewa, dia memiliki pemahaman dewa-dewa? T. Perlombaan iblis sebenarnya masih memiliki pembangkit tenaga listrik yang mengerikan, mantan pembangkit tenaga listrik reality dewa. Bukankah itu berarti bahwa dia adalah orang nomor satu di bawah alam dewa? Aoyong menganggupkan kepalanya dan berkata, kemungkinan, masalahnya, sepertinya apa yang dikatakan Long Teng Senior itu benar. Hanya saja, ada senior Fang Tian yang mampu menekan iblis surgawi ini 50 ribu tahun yang lalu. Sekarang, siapa di sana? Mungkinkah itu? Surga benar-benar menghancurkan klan Nagaku, surga sedang menodai alam surgawi. Ekspresi putus asa muncul di wajah Aoyong. Tekanan yang diberikan Kanuo kepadanya terlalu serius. Pada saat ini, tatapan Kanuo beralih ke Yeyuan, dan dia berkata dengan emosional, Yeyuan, aku tidak punya pilihan selain mengakui, kau adalah mandat putra surga yang paling menyusahkan yang kursi ini temui. Bahkan surga mutlak saat itu mungkin tidak merepotkan sepertimu. Jika saya memberi Anda waktu beberapa tahun lagi, Anda mungkin benar-benar dapat mengancam dewa ini. Jika surgawi dao wilayah Immortal Grove ini tidak kekurangan, Anda mungkin bisa tumbuh menjadi eksistensi yang bahkan lebih kuat daripada surga absolut. Sayang sekali, masihlah dewa ini yang menang pada akhirnya. Petik 2. Yeyuan menatapkan Nuo, matanya memuntahkan api. Dia berjuang, ingin berdiri, tapi itu menyeberburuk luka-lukanya, dan dia memuntahkan setegup darah. Orang ini adalah biang keladi yang menghancurkan keluarganya. Tapi sekarang, dia tidak berdaya untuk melawan. Hahaha, apakah Anda sangat frustrasi dalam keputus asaan? Orang yang membunuh ayahmu ada di depanmu, tetapi kau hanya bisa diam-diam menunggu untuk dibunuh oleh pihak lain. Perasaan semacam ini sangat luar biasa, bukan? Namun, ketika kursi ini melihat ekspresi Anda, saya sangat bersemangat. Haha. Kanuo mulai tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Ini adalah konspirasi yang berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Kanuo ingin menghukum Yeyuan sampai mati berkali-kali, tetapi dia tidak berhasil. Kanuo menantang Dao Surgawi, tetapi dia gagal. Yeyuan bangkit seperti komet, memberi Kanuo tekanan yang luar biasa. Yeyuan terlalu kuat. Ketika dia mendengar Yueji mengatakan bahwa dia hampir terkejut sampai mati oleh Yeyuan, Kanuo memutuskan untuk menjadi lebih cepat dari jadwal tanpa keraguan sedikitpun. Dia tidak bisa memberi Yeyuan lagi waktu untuk tumbuh. Mandat putera surga ini tampaknya tidak persis sama dengan yang dia temui sebelumnya. Li Er, bawa Yeyuan pergi dulu. Serahkan tempat ini kepada orang tua ini. Longteng tiba-tiba menghela nafas panjang dan berkata kepada Yue Mengli dengan tenang. Yeyuan dan Yue Mengli gemetar. Mereka tahu bahwa Longteng ingin mempertahankan sampai mati di sini. Tidak, aku tidak akan pergi. Yeyuan menggunakan semua kekuatan di tubuh untuk berteriak. Longteng berbalik dan berkata kepada Yeyuan, Yeyuan, agar lelaki tua ini bisa bertemu denganmu, perhatikan kau tumbuh, itu sudah cukup. Anda adalah kebanggaan orang tua ini dalam hidup ini. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Aku, kantong tulang tua ini, sudah tidak berguna. Selama kamu ada di sekitar, Kanuo dia tidak akan dianggap telah menang, dan alam surgawi juga tidak akan binasa. Petik 2. Air mata Yeyuan menyembur keluar. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, menggunakan semua kekuatan di tubuhnya, ingin berdiri. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Pertempuran dengan Zuge King Suan, dia sudah menghabiskan semua yang dia miliki. Senior. Li Air, apa yang masih kamu tunggu? Longteng berteriak dingin. Dua deretan air mata mengalir dari sudut mata Yue Mengli, menuju Longteng, bagaimana mungkin dia mau berpisah juga. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya tidak memiliki lebih banyak pilihan. Senior, kamu, hati-hati. Selesai berbicara, Yue Mengli mengertakkan giginya dan membawa Yeyuan pergi. Li Air, aku tidak akan pergi. Jangan bawa aku pergi. Yeyuan berteriak. Kakak Yuan, aku-aku minta maaf, kata Yue Mengli dengan air mata di matanya. Longmin, bahkan jika klan naga diberantas hari ini, Anda juga harus memastikan Yeyuan pergi. Ini adalah teriakan terakhir Longteng. Yakinlah, klan nagaku berdiri dengan bangga di langit dan bumi, dan pastinya tidak akan berkompromi. Ekspresi Longmin berubah tegas ketika dia menjawab dengan sungguh-sungguh. Huhu, pemandangan yang menyentuh. Sayang sekali, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Kanuo memukul telapak tangannya dengan acuh-ta'acuh. Sebuah telapak tangan besar berwarna darah langsung menuju ke Yeyuan di udara. Suge Kingsuan saat ini tidak jauh dari Kanuo. Melihat kekuatan telapak tangan ini, pandangannya langsung berubah niat. Telapak tangan ini terlalu mengerikan. Bahkan di masa jayanya, dia benar-benar tidak dapat menerima telapak tangan ini juga. Sosok Longteng bergerak, langsung menghalangi antara telapak tangan besar dan Yeyuan, dan dengan cepat memukul telapak tangan. Koiling Dragon Heaven Palem yang menghancurkan. Saat itu, ia memberikan langkah ini kepada Yeyuan. Sekarang, Yeyuan sudah melampaui pendahulunya. Hanya saja, bagaimana Longteng tanpa tubuh fisik bisa menjadi pasangan Kanuo. Merasakan telapak tangan yang menakutkan di belakang, Yeyuan memalingkan kepalanya, dan matanya tanpa sadar berubah merah karena marah. Tidak. A kesal dengan emosi ekstrim terpendam di dada Yeyuan. Di bawah amarah hebat yang menyerang hati, visi Yeyuan menjadi gelap, dan dia pingsan. Huhu, belalang yang mencoba menghentikan kereta. Kanuo tersenyum ringan dan sama sekali tidak memikirkan Longteng. Longteng hanya merasa seperti jiwanya akan tersebar menghadap telapak tangan ini. Terlalu kuat. Kanuo saat ini bahkan lebih kuat daripada saat itu. Longteng perlahan menutup matanya, menunggu kedatangan kematian. Tepat pada saat ini, gelombang riak tiba-tiba membanjiri ruangan. Seseorang berpakaian hitam perlahan berjalan keluar, dengan ringan mengangkat telapak tangannya, dan menerima telapak tangan besar berwarna hitam itu. Kemudian sebuah adegan yang membuat semua orang tercengang terjadi. Telapak tangan besar berwarna darah itu secara bertahap menghilang kekehampaan begitu saja. Tatapan Kanuo berubah niat, ekspresinya menjadi cemberut. Bab 1208, Sang Raja Kembali. Penerjema, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Semua orang sangat terkejut. Telapak tangan yang mengerikan seperti itu benar-benar diblokir oleh orang berpakaian hitam ini begitu acuh tak acuh. Sepertinya kekuatan orang berpakaian hitam ini sebenarnya tidak di bawah Kanuo. Ini benar-benar kamu, kamu benar-benar tidak mati, katakan Kanuo dengan sungguh-sungguh. Orang berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, Kamu belum mati, jadi bagaimana mungkin aku berani mati? Huh, kamu benar-benar berlama-lama tanpa henti, katakan Kanuo dengan mendengus dingin. Orang yang masih hidup tanpa henti adalah kamu, kan? Ditekan berkali-kali, kau masih gigih, kata orang berpakaian hitam. Wajah Kanuo menjadi hitam, dan dia berkata, Menekan dewa ini, kamu harus membayar dengan mengorbankan nyawamu. Wilayah hutan abadi ini pada akhirnya akan menjadi milik dewa ini. Petik 2. Kamu bisa berhenti melamun. Dengan saya berkeliling, Anda bisa melupakan kesuksesan. Selain itu, selama Yeyuan tumbuh, kemungkinan besar. Itu tidak akan ditekan begitu sederhana. Orang berpakaian hitam berkata dengan dingin. Lalu, itu juga harus menunggu sampai dia dewasa, katakan Kanuo dengan mendengus dingin. Kamu bisa tenang. Dengan saya di sekitar, dia akan tumbuh dewasa. Kata-kata orang berpakaian hitam memancarkan kepercayaan samar. Long Teng tidak memiliki sukacita selamat dari bencana sama sekali. Seluruh orangnya saat ini mirip di sambar petir, menatap lekat-lekat sosok hitam di depan ini. Long Teng saat ini gelisah sampai dia bergidik di seluruh. Meskipun orang berpakaian hitam memiliki punggung menghadapnya, dia terlalu akrab dengan orang ini. Apakah? Apakah kamu? Tanya Long Teng bergetar. Seluruh orang berpakaian hitam itu diselimuti jubah hitam, tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Tapi ini semua bukan halangan bagi Long Teng. Orang berpakaian hitam itu perlahan-lahan berbalik dan membuka mulutnya untuk berkata, teman lama, sudah sulit bagimu beberapa tahun ini. Seluruh tubuh Long Teng bergetar. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Sudah 50 ribu tahun, dia pernah menyembunyikan mentalitas untuk menjadi beruntung juga, berpikir bahwa orang ini belum mati, dan masih akan kembali untuk bertarung bersamanya. Tapi Long Teng diam-diam menunggu 50 ribu tahun, dan dia tidak kembali. Hanya sampai Ye Yuan muncul, Long Teng memulai hidup baru. Berjuang berdampingan bersama dengan Ye Yuan, dia merasa seperti itu sama seperti sebelumnya, membuat darah panasnya mendidih. Long Teng berpikir bahwa dia benar-benar mati dan tidak akan pernah kembali lagi. Tapi sekarang, dia benar-benar muncul secara ajaib. Sayangnya, Long Teng hanya roh artefak sekarang dan tidak bisa menangis sama sekali. Kalau tidak, dia benar-benar ingin menangis. Cek tes, adegan bergerak hari ini sangat banyak. Tidak buruk, tidak buruk, karena kalian saudara telah bersatu kembali, kemudian turun bersama-sama dan mengejar ketinggalan tentang masa lalu, kata Kanuo dengan tatapan cemohan. Orang berpakaian hitam berkata kepada Long Teng, mengejar lagi nanti. Selesai berbicara, orang berpakaian hitam berbalik dan berkata kepada Kanuo, beraninya jenderal pasukan yang kalah berbicara tentang keberanian. Kanuo berkata dengan acuh tak acuh, jenderal pasukan yang kalah. Untuk berpikir bahwa anda juga berani mengatakannya. Pertempuran hebat 50 ribu tahun yang lalu, pemenang belum diputuskan. Saat ini, dewa ini memiliki peningkatan kekuatan yang sangat besar dan ingin menimbang apakah kekuatanmu cukup untuk bersaing dengan dewa ini. Petik 2. Orang berpakaian hitam berkata dengan dingin, terserah anda. Ketika Kanuo melihat tampang orang berpakaian hitam itu, hatinya tanpa sadar tenggelam. Tapi dia bukan tipe karakter yang bisa ditakuti dengan raungan. Di alam surgawi saat ini, hanya orang berpakaian hitam ini yang bisa bersaing dengannya. Selama dia membunuhnya, siapa lagi di dunia ini yang bisa menghentikan langkahnya menyatukan alam surgawi. Orang berpakaian hitam mengulurkan tangan dan meraih. Sebuah kekuatan aneh langsung bolak-balik melalui kekosongan. Sosok Yue Mengli dan Ye Yuan tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Yue Mengli tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia hanya merasakan buram di depan matanya, dan dia benar-benar kembali ke tempat asalnya. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Senior Longteng, ini, apa yang terjadi di sini? Kata Yue Mengli kepada Longteng. Ketika Longteng melihat gerakan Fang Tian, matanya juga menyala. Sepertinya, kekuatan Fang Tian bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Melihat adegan ini, hati Longteng juga dimasukkan kembali ke tempatnya. Tidak perlu panik, kakak Fang yang teleportasi kalian kembali dengan kemampuan sihirnya yang luar biasa. Situasi hari ini sudah mendapat giliran yang menguntungkan. Longteng berkata sambil tersenyum. Saudara Fang, Yue Mengli memandang ke arah orang berpakaian hitam dengan tampilan bingung. Betul, dia pemilik Fast Heaven Pagoda sebelumnya, Fang Tian. Kata Longteng sambil tersenyum. Wajah cantik Yue Mengli sangat terkejut dan dia berkata dengan tak percaya, dia, senior Tian Tian, dia, dia sebenarnya masih hidup. Pada saat ini, Fang Tian mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. The Fast Heaven Stella sebenarnya memisahkan diri dari Ye Yuan atas kemauannya sendiri dan terbang ke tangannya. Perasaan salah dihatikan Wu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Setelah dia mendapatkan Manik Fien Sos, meskipun kekuatannya tidak pulih ke puncaknya, itu sudah pulih 70 persen. Saat ini dia bahkan lebih kuat daripada ketika dia bertemu Fang Tian saat itu. Mungkinkah dalam 50 ribu tahun ini, kekuatan Fang Tian mengalami peningkatan signifikan lainnya. Tapi, di usia ini di mana ia tidak dapat menembus ke alam dewa, bagaimana ini bisa terjadi? Bergemuruh. Tiba-tiba, energi jahat melonjak ditubuhkan Wu. Sebuah Manik Hitam memudar keluar masuk dahinya. Aura mengerikan langsung menyapu setiap sudut. Dua kekuatan besar kekuatan pencocokan tertinggi, semua orang harus memberikan tempat yang luas. Tetapi di bawah energi jahat yang mengerikan, Fang Tian dibuat tenang dan dikumpulkan. Orang-orang tidak melihatnya melakukan tindakan apapun. The Fast Heaven Stella tiba-tiba meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang. Hanya aura ini jauh lebih kuat daripada ketika di tangan Ye Yuan. Huh, tidak melihat selama 50 ribu tahun, Anda masih menggunakan langkah ini. Sepertinya kamu sudah kehabisan trik, katakan Wu dengan mendengus dingin. Ketika Fang Tian mendengar itu, dia berkata dengan dingin, berurusan denganmu, langkah ini sudah cukup. Apakah begitu? Maka saya akan membiarkan Anda merasakan cara setelah kekuatan dewa ini telah meningkat tajam. Badai Blutvian, petik 2. Kanuo meremas segel dengan kedua tangan. Badai yang mengerikan langsung menyelimuti sosok Fang Tian. Segera, ada angin busuk dan hujan darah. Hujan darah ini memiliki kemampuan penetrasi dan korosif yang sangat menakutkan. Jika seniman bela diri biasa dinodai oleh sedikit, jiwa mereka akan hancur sekaligus. Namun, terletak jauh di dalamnya, Fang Tian diselimuti oleh cahaya halo yang dipancarkan pada Fast Heaven Stella. Tidak peduli bagaimana angin dan hujan turun, aku berdiri teguh seperti batu, surga dan lempar bumi. Saat itu, Fast Heaven Fast di tangan Fang Tian tiba-tiba menghilang. Murid Kanuo mengerut, sebuah telapak darah besar tiba-tiba menamparkan keluar, ingin menahan lemparan gemetar Fast Heaven Stella. Bang! Tabrakan yang menakutkan, tidak tahu berapa kali lebih intens dari pertempuran Ye Yuan dengan Suge King Suan sebelum ini. Semua orang memandangi kedua sosok di langit itu dengan tatapan serius. Bahkan napas mereka berhenti. Kemenangan dan kekalahan dua orang ini, mereka menentukan arah masa depan alam surgawi. Bukan terserah orang untuk tidak merasakan kecemasan yang mendalam. Bergemuruh. Badai Blutvian tiba-tiba tersebar. Sosok Kanuo sebenarnya terbang mundur. Tiba-tiba, energi jahat Kanuo berkurang jauh. Melihat adegan ini, semua anggota klan naga telah sangat membangkitkan semangat di wajah mereka. Hahaha, menang. Pembangkit tenaga misterius ini sangat kuat, untuk benar-benar dapat mengalahkan bahkan pembangkit tenaga dewa alam. Mungkinkah dia, menjadi pembangkit tenaga dewa alam juga? Akhirnya diselamatkan. Saya merasa bahwa hari ini seperti disiksa di pemandian minyak, terlalu menakutkan. Membunuh. Bunuh ras iblis. Petik dua. Sejenak, tangisan perang memenuhi udara. Pergilah. Kanuo praktis tidak memiliki keraguan sedikitpun dan secara langsung menghancurkan ruang, membawa kelompok bawahannya dan melarikan diri dengan langkah membelah. Ekspresi Zuge Kingsuan berubah beberapa kali dan akhirnya masuk juga. Bab 1209, pahlawan melewati perdana. Kanuo melarikan diri dengan panik membuat semua orang menarik kegirangan. Ada kegembiraan di klan naga. Hari ini, hampir setiap klan melayang-layang antara hidup dan mati. Dampak pada pikiran ini hanya membuat orang hancur. Di antara mereka, tidak ada yang lebih bahagia dari Longteng. Bertemu Fang Tian lagi setelah interval waktu 50 ribu tahun, kegelisahan di hatinya bisa dibayangkan. Huhu, tidak melihat selama 50 ribu tahun, saya tidak berharap bahwa kekuatan saudara Fang sebenarnya lebih besar. Longteng naik untuk menyambut dengan senyum. Lagi pula, dia adalah monster tua yang telah hidup selama beberapa puluh ribu tahun. Melalui saat meredah singkat ini, emosi Longteng sudah stabil, dan dia tidak gelisah seperti sebelumnya. Tetapi suka cita yang diungkapkan dalam kata-katanya sulit disembunyikan. Tapi Fang Tian terus berdiri di sana dan tidak bergerak, juga tidak menjawab Longteng. Ekspresi Longteng menjadi jelek, perasaan firasat menggenang. Saudara Fang, akamu baik-baik saja. Uh huar. Tiba-tiba, Fang Tian menyemprotkan seteguk kabut darah, sosoknya benar-benar mulai terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Saudara Fang. Ketika Longteng melihat situasinya, dia tidak bisa menahan pucat karena ketakutan. Fang Tian melambaikan tangannya dan berkata, aku baik-baik saja. Pergi ke klan naga sebelum berbicara. Adegan ini membuat hati semua orang kembali berdetak. Ekspresi Longteng berkedip tanpa henti, hatinya tertunda. Pada saat ini, di lapangan terbuka, Suge King Xuan dan Kanuo berdiri saling berhadapan. Surga menstabilkan Raja Surgawi, tes-tes, jika bukan karena kursi ini bergegas pada waktunya, Anda akan menjadi bahan tertawaan rilem Surgawi besok. Kanuo memandang Raja Surga menstabilkan surga dengan senyum yang tulus. Suge King Xuan tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu. Jika orang lain mengatakan kata-kata ini, dia akan sudah lama membasmi pihak lain dengan jari. Tapi yang ini di depan matanya jauh lebih kuat darinya. Apalagi yang dikatakan Kanuo benar. Jika bukan karena dia membuatnya tepat waktu hari ini, Suge King Xuan, Raja Surgawi menstabilkan surga ini yang dikenal sebagai nomor satu alam surgawi, akan menjadi bahan tertawaan seluruh alam surgawi besok. Saat memikirkan adegan itu sebelumnya, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa di hatinya. Ye Yuan ini terlalu berbahaya. Orang ini sebenarnya berkomplot melawannya, ingin membunuhnya bahkan dengan risiko saling menghancurkan. Semakin dia berpikir, kemarahan Suge King Xuan semakin tak terkendali. Dia yakin bahwa dengan kekuatannya, bahkan jika Long Min dan Ye Yuan bekerja sama, mereka benar-benar tidak bisa menahannya juga. Jika bukan karena Ye Yuan yang licik melawannya, bagaimana mungkin dia bisa bercukur sempit dengan kematian? Tentu saja, apa yang tidak diharapkan lagi adalah Ye Yuan benar-benar memiliki kekuatan untuk membuatnya menggigit debu. Hanya saja di hati Suge King Xuan, dia tidak berpikir bahwa dia yang kalah. Dia menemukan alasan untuk kegagalannya. Omong kosong, apa yang kau inginkan? Suge King Xuan berkata dengan kesal. Heh, begitu kasar ketika berbicara, apakah ini sikap yang harus kamu miliki terhadap dermawanmu? Kanuo juga tidak marah dan berkata dengan senyum tipis. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Menurut Anda, sikap seperti apa yang seharusnya saya miliki terhadap anggota ras iblis? Suge King Xuan berkata dengan dingin. Haha, kamu memang munafik seperti leluhurmu, Zuo Zong. Dewa ini adalah dewa surgawi, mungkinkah Anda masih ingin dapat melakukan hal-hal yang tidak bermoral sambil mempertahankan nama baik di depan dewa ini? Katakan Wo sambil tertawa keras. Ekspresi Suge King Xuan berubah, dan dia berkata, Kamu tahu leluhur Suo Zong. Huhu, tentu saja aku tahu. Kami bahkan pernah bertukar pukulan sebelumnya. Saat itu, jika bukan karena dia melarikan diri sebelum pergi ke pertempuran, Absolute Heaven mungkin benar-benar bisa membunuh Yue Ji dan aku. Tapi dewa ini tidak berharap bahwa tindakan bijaknya menyelamatkan kulitnya sendiri membiarkan warisan daunnya berlangsung selama sejuta tahun, kata Kanuo tersenyum. Menghadapi Kanuo, surga surgawi yang menstabilkan nomor satu Raja Surgawi sebenarnya memiliki perasaan dilihat juga. Perasaan seperti ini membuat Suge King Xuan sangat kesal. Katakan saja apa yang kamu katakan. Kanuo tersenyum dan berkata, cacat dewa ini. Ekspresi Suge King Xuan berubah, dan dia berkata, tidak mungkin. Bagaimana jika dewa ini dapat membiarkan Anda mencapai nomor satu Rilem Surgawi yang benar? Katakan Wo dengan senyum yang bukan senyum. Lima hari kemudian, Ye Yuan keluar dari pengasingan. Melihat pria tua ini yang praktis merangkak keluar dari dalam peti mati, rasa hormat di hati Ye Yuan spontan meluap. Ye Yuan memberi hormat kepada senior Fang Tian. Fang Tian kurus dan kurus, wajahnya tanpa warna, tampak seperti mayat. Ye Yuan mahir dalam pengetahuan obat dan melihat sekilas, Fang Tian praktis mengubah dirinya menjadi mayat untuk memperpanjang umurnya. Meski begitu, dia juga sudah mencapai tingkat pemberian minyak dan lampu mati. Fang Tian memandang Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi lega, bagus, bagus. Setiap generasi baru benar-benar unggul dari yang lama. Saat itu, orang tua ini melihat sekilas rahasia surga, meninggalkan fast heaven yang luas di dunia tanpa akhir. Sebenarnya, hati saya sangat tidak pasti. Saya tidak berharap bahwa itu benar-benar menabrak bakat luar biasa seperti Anda. Hati Ye Yuan tiba-tiba bergerak dan dia membuka mulutnya dan berkata, Senior, mungkinkah? Kau adalah master menara rahasia surga. Juga, organisasi misterius yang menolak ras iblis, bisakah pembangkit tenaga misterius di belakang menjadi senior? Petik 2. Ketika Fang Tian mendengar itu, dia tiba-tiba tertawa. Long Teng juga membelai jenggotnya dan tersenyum sambil berkata, Kakak Fang, Anda kehilangan taruhan kami. Fang Tian tertawa keras dan berkata, Hilang, aku kalah. Namun, pria tua ini hilang dengan bahagia. Selama 50 ribu tahun ini, lelaki tua ini tidak pernah sebahagia ini hari ini. Batuk, batuk, batuk. Petik 2. Fang Tian tertawa terlalu keras dan benar-benar mulai batuk dengan keras. Ekspresi Long Teng berubah ketika dia melihat situasi. Saudara Fang. Fang Tian melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatir, orang tua ini tidak bisa hidup lama. Mampu melihat Ye Yuan tumbuh dewasa, aku bisa mati dengan tenang juga. Petik 2. Ye Yuan. Tatapan Long Teng tanpa sadar memandang ke arah Ye Yuan dan benar-benar membawa ekspresi memohon. Ye Yuan adalah kaisar alkimia puncak yang memahami hukum Dao-Dao. Jika seseorang ingin menyelamatkan Fang Tian, tidak ada orang lain yang layak kecuali dia. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata, Senior Fang Tian mungkin sudah tidak mengambil tindakan selama bertahun-tahun untuk memperpanjang hidupnya. Kali ini, dengan paksa memobilisasi energi esensi, vitalitasnya habis. Bahkan pil surgawi kemungkinan tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan meja juga. Petik 2. Seluruh tubuh Long Teng bergetar ketika dia mendengar itu, matanya mengungkapkan ekspresi putus asa. Tetapi Fang Tian tersenyum dan berkata, Teman lamaku, di usia tua kita, tidak bisakah kau melihatnya? Sebenarnya, saya sudah lama meninggal 50 ribu tahun yang lalu. Mampu hidup sampai sekarang sudah menguntungkan. Long Teng memiliki tampilan sedih saat dia berkata, melihat hidup dan mati lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Rentang hidup pembangkit tenaga dewa itu mudah beberapa puluh ribu tahun. Mereka mungkin tidak mau berubah menjadi debu juga, kan? Petik 2. Fang Tian tersenyum dan berkata, Haha, apa yang kamu katakan masuk akal? Orang tua ini menambahkan sedikit keberadaan sampai tanggal ini, bagaimana bukan karena saya tidak tahan untuk mati juga. Tapi saat ini, kondisiku, kematian adalah pembebasan bagi lelaki tua ini. Petik 2. Ye Yuan memegang lidahnya di samping. Menuju pasangan perasaan kakak laki-laki ini, dia bisa mengerti. Bahkan jika Fang Tian mencapai half dewa-dewa, umurnya tidak akan meningkat banyak juga. Paling-paling, umurnya juga hanya 20 ribu tahun. Mampu hidup sampai sekarang, Fang Tian menggunakan dewa yang tahu berapa banyak seni rahasia dan menderita betapa banyak siksaan. Ye Yuan memikirkannya dan tiba-tiba berkata, Saya punya resep. Jika itu mencapai peringkat wawasan misterius, itu dapat membantu senior Fang Tian memperpanjang hidupnya untuk beberapa waktu. Tapi, paling-paling, hanya ada waktu 3 tahun. Selanjutnya, dalam 3 tahun ini, senior Fang Tian tidak boleh mengambil tindakan lagi. Jika tidak, Anda akan segera kehilangan hidup Anda. Kata-kata Ye Yuan membuat mata Fang Tian dan Long Tang menyala. Bab 1210, kejutan tidak terduga. Bahkan 3 tahun, itu juga baik-baik saja. Kata Long Tang dengan ekspresi antisipasi. Fang Tian juga tampak antisipasi. Saat ini, bencana iblis meletus. Kekuatan surga Wivian Got Kan Wo bahkan lebih besar daripada di masa lalu. Setelah dia mati seperti ini, dia benar-benar tidak mau. Selain itu, dia dan Long Tang tidak bertemu selama 50 ribu tahun. Mereka akhirnya berhasil bersatu kembali. Dia tidak ingin dipisahkan oleh kehidupan dan kematian sejak saat ini juga. Ye Yuan menganggup dan berkata, Saya memiliki formula pil di tangan saya. Ini disebut Heavenly Fragrance Life Extending Pil. Jika seniman bela diri biasa mengkonsumsinya, memperpanjang umur panjang hingga 2 ribu tahun bukanlah masalah. Hanya saja saat ini keadaan senior Fang Tian, efeknya dapat diabaikan. Obat-obatan semangat yang diperlukan formula pil ini juga sangat jarang. Saya memiliki obat roh lain di tangan saya. Hanya saja salah satu obat inti adalah Ghost Heavenly Incense yang berumur 1 juta tahun. Sulit ditemukan dalam waktu singkat. Tapi Fang Tian tertawa ketika mendengar itu dan berkata, Beberapa tahun ini, untuk memperpanjang hidupku, lelaki tua ini bisa dikatakan telah menggunakan setiap trik di lenganku. Jika itu adalah obat semangat, orang tua ini menemukan beberapa. Saya kebetulan memiliki dupa hantu surgawi ini. Petik 2 Ye Yuan tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Dupa Heavenly Heavenly adalah obat yang memperpanjang kehidupan untuk memulai. Dia menganggap bahwa Fang Tian harus memilikinya di tangannya, itu sebabnya dia akan mengatakannya. Kalau tidak, jika mereka tidak dapat menemukan obat semangat dan dia mengatakan hal semacam ini, bukankah itu akan menjadi mimpi kosong? Ketika Fang Tian melihat ekspresi Ye Yuan, dia segera mengerti di dalam hatinya dan diam-diam berpikir pada diri sendiri apa yang hebat dari pemuda ini. Dia selalu memperhatikan Ye Yuan, tapi pemahamannya tentang Ye Yuan sebagian besar muncul di permukaan. Baru sekarang, setelah benar-benar bertemu Ye Yuan, dia tahu bahwa bocah ini benar-benar sangat berbeda. Ye Yuan menyingkirkan Ghost Heavenly Dupa dan mengucapkan selamat tinggal pada dua orang. Kalian berdua mengejar ketinggalan saman dulu. Ye Yuan akan segera kembali. Melihat pandangan Ye Ye yang menyimpang, Fang Tian berkata dengan emosi yang berubah-ubah, Mitra lama, saya selalu membanggakan diri karena luar biasa. Tetapi hanya ketika saya melihat Ye Yuan, saya tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik. Long Teng juga membelai jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, Haha, jujur, aku tidak pernah percaya bahwa di bawah Heavenly Dao yang sekarang ini, masih ada seseorang yang mampu melampauimu, sampai aku bertemu Ye Yuan. Anda tidak tahu seberapa sombongnya dia saat dia menantang Fast Heaven Pagoda saat itu. Tapi aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Bocah ini benar-benar aneh, menyegarkan pemahaman saya tentang dia lagi dan lagi. Bahkan sampai sekarang, saya juga tidak berani mengatakan bahwa saya benar-benar memahaminya. Petik 2 Fang Tian tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar itu dan berkata, Hahaha. Dengan Ye Yuan di sekitar, mungkin Realm Divine saya benar-benar memiliki harapan. Sayang sekali dia dilahirkan pada waktu yang salah. Jika bukan karena Heavenly Dao yang kurang, dia mungkin bisa mencapai surga mutlak senior, ketinggian semacam itu. Petik 2 Dua hari kemudian, pil kesusahan turun. Ketika Ye Yuan keluar dari ruang perbaikan pil, itu membuat semua orang ketakutan. Ye Yuan saat ini tampaknya memiliki penyakit yang hebat, tampak sangat putus asa. Kamu Yuan, kamu kata Long Teng terkejut. Tapi Ye Yuan sendiri tidak peduli sama sekali dan menyeringai ketika berkata, kualitas perpanjangan kehidupan surgawi yang beredar ini sedikit lebih baik daripada yang saya bayangkan. Senior Fang Tian, cepat ambil. Fang Tian menerima pil obat dan berkata dengan ekspresi tersentuh, Terima kasih, Ye Yuan. Dengan ranah Ye Yuan saat ini, membuat dirinya seperti ini ketika memurnikan pil, bisa dibayangkan berapa banyak upaya yang dia lakukan. Mungkin bahkan ketika memurnikan pil untuk dirinya sendiri, Ye Yuan juga tidak akan berusaha, kan? Fang Tian tahu bahwa ini adalah Ye Yuan yang membayarnya, dan itu juga karena menghormatinya. Tentu saja, itu juga kemungkinan karena wajah Long Teng. Tapi tanpa ragu, Ye Yuan adalah orang yang memutamakan hubungan. Orang seperti itu layak dipercayakan. Huhu, senior terlalu sopan. Memperpanjang hidup Anda sampai sekarang, Anda menderita rasa sakit yang tidak bisa dibayangkan orang biasa. Itu semua untuk alam surgawi. Senior melakukan hal-hal besar yang mengguncang bumi yang tidak diketahui publik. Namun senior tidak mencari ketenaran dan kekayaan. Ye Yuan sangat menghormati senior. Hanya memalukan bahwa Ye Yuan tidak berdaya untuk menyelamatkan situasi, Ye Yuan berkata dengan menyesal. Mungkin setelah menumbuhkan alkimia dao ke batas tertentu, seseorang benar-benar bisa menentang surga. Tapi Ye Yuan saat ini jelas tidak dilengkapi dengan kekuatan semacam itu. Sehari kemudian, Fang Tian benar-benar memperbaiki kekuatan obat pil. Ketika dia keluar dari pengasingan, Long Teng dan Ye Yuan keduanya menatapnya dengan tatapan antisipasi. Fang Tian saat ini, kulitnya jauh lebih baik daripada beberapa hari yang lalu. Didekat dengan wajah zombified sebelumnya, sekarang sebenarnya memiliki beberapa warna tambahan. Bagaimana, Brother Fang? Tanya Long Teng agak cemas. Secara spesifik tentang apa efek pil obat itu, hanya Fang Tian sendiri yang akan tahu setelah dia mengkonsumsinya. Fang Tian tersenyum misterius saat ini tetapi mengulurkan tiga jari. Melihat adegan ini, wajah Ye Yuan menunjukkan ekspresi kecewa, dan dia berkata dengan senyum pahit, pada akhirnya, bisakah hanya tiga tahun? Long Teng juga mengalami depresi untuk sementara waktu tetapi merasa lega dengan sangat cepat. Menepuk Ye Yuan, dia berkata, Ye Yuan, kamu sudah mencoba yang terbaik. Dengan kondisi tubuh saudara Fang, bisa memperpanjang umur panjang selama tiga tahun sudah merupakan keajaiban. Petik 2 Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Huh, kupikir peringkat wawasan misterius. Pada akhirnya akan sedikit lebih baik. Tetapi Fang Tian tertawa kecil dan berkata dengan gembira, Siapa yang memberi tahu kalian tiga tahun? Tiga puluh tahun? Hahaha, Ye Yuan, keterampilan alkimia Anda benar-benar menantang surga. Tubuh lelaki tua yang sudah babak belur ini, Anda benar-benar bahkan dapat membawa kembali dari kematian. Benar-benar memperluas cakrawala saya. Mendengar kata-kata ini, Ye Yuan sendiri tertegun juga. Longteng tercengang pertama, lalu segera gembira dan berkata, Saudara Fang, benarkah? Anda tidak bisa menggoda orang tua ini. Fang Tian tertawa dan berkata, Tebing untuk apa? Ye Yuan hanya mengatakan tiga tahun sebelumnya juga. Saya tidak memiliki banyak harapan, merasa bahwa memiliki satu atau dua tahun sudah sangat baik. Tapi, semakin saya memperbaiki pil obat, semakin saya terkejut. Pil memperluas kehidupan wangi surgawi ini hanya merebut nasib baik langit dan bumi. Tidak hanya memulihkan sebagian besar cedera tersembunyi di tubuh saya, saya bahkan memiliki tiga puluh tahun masa hidup di udara yang tipis. Sudah berapa tahun berlalu, lelaki tua ini selalu menderita siksaan. Sekarang, rasa sakit ini benar-benar tersapu bersih. Dengan usia lelaki tua ini, aku bahkan nyaris melompat sekarang. Petik dua. Hahaha, ini benar-benar hebat. Ye Yuan, kamu juga terlalu konservatif. Apakah ini ingin memberi orang tua ini kejutan besar kekalahan? Long Teng berkata dengan ekspresi terkejut. Ye Yuan sendiri juga merasa sangat terkejut. Tapi melihat Fang Tian dan Long Teng seperti itu, dia merasa sangat senang juga. Huhu, jujur saja, aku sendiri juga merasa sangat terkejut. Kekuatan jiwa dewa obat Kenan agak melebihi imajinasiku. Namun, senior Fang Tian, Anda masih tidak bisa menggunakan energi esensi sekarang. Kalau tidak, bahkan makhluk abadi tidak bisa menyelamatkanmu. Ye Yuan berkata dengan napas emosional. Semakin ia menggali canon medisin jiwa dewa, semakin banyak Ye Yuan menemukan kepanjangan dan kedalaman catatan Divine Dao ini. Sepertinya jalannya dari alkimia dao juga hanya pada awalnya. Fang Tian tersenyum dan berkata, kamu bisa tenang. Orang tua ini secara alami mengetahui hal ini. Sebelumnya memberikan pukulan berat pada Kanuo, aku yakin dia tidak akan berani melakukan apapun lagi. Setidaknya, sebelum kekuatannya pulih sepenuhnya, kita harus aman. Petik dua. Ye Yuan berkata dengan terkejut, kekuatannya sudah mencapai ranah seperti itu, itu sebenarnya belum sepenuhnya pulih. Fang Tian berkata dengan perubahan emosi, kekuatan iblis surgawi adalah koresponden dengan origin deity realm. Keberadaan semacam ini, bagaimana kekuatan mereka bisa menjadi apa yang kita, manusia biasa, mampu bayangkan. Dalam pandangan saya, kekuatannya saat ini paling banyak juga baru pulih menjadi sekitar 70%. masih ada jarak yang jauh dari pemulihan penuh. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.